Intro Kontroversi revisi Undang-Undang KPK dan pemilihan pimpinan KPK memasuki babak baru. Polemik itu berkembang setelah Presiden Jokowi mengirim surat persetujuannya kepada DPR. Presiden juga mengutus Menkumham Yaswana Lawli dan Menpan Erbik Syafludin mewakili pemerintah dalam pembahasan revisi Undang-Undang tersebut di DPR. Poin-poin yang menjadi kontroversi dalam revisi Undang-Undang KPK ternyata disetujui Presiden Jokowi. Di antaranya terkait keberadaan Dewan Pengawas serta keundangan KPK menghentikan penyidikan atau SP3. Sementara hal yang tidak disetujui Jokowi di antaranya terkait penyadapan harus izin ke pengadilan serta koordinasi KPK dengan kejaksaan dalam hal penuntutan. Keberadaan Dewan Pengawas ini memang perlu. Karena semua lembaga negara, Presiden, MA, DPR, pekerja dalam prinsip second balances, saling mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan. Dua terhadap keberadaan SP3. Hal ini juga diperlukan. Sebab penegakan hukum juga harus tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM ASASI manusia dan juga untuk memberikan kepastian hukum. Di sisi lain, Komisi 3 DPR akhirnya sepakat memilih Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Firly terpilih setelah voting dilakukan dan mendapatkan 56 suara. Firly menjadi jenderal polisi pertama yang terpilih sebagai Ketua KPK. DPR menyatakan terpilihnya Firly sudah sesuai prosedur karena proses fit and proper test hingga voting dilakukan secara terbuka. Salah pro dan kontra itu kita sudah. Perhari ini sudah selesai. Kita lihat lembaran baru bagaimana pimpinan KPK ini bisa bersinergi dengan pemerintah, bisa bersinergi dengan lembaga legislatif, bisa bersinergi dengan lembaga yudikatif, bisa bagaimana membangun bangsa ini baik dari sisi penegakan hukum, sisi pembangunan ekonomi, kultur budaya, dan lain sebagainya. Terpilihnya Firly ini diikuti empat nama lain yang akan menjadi komisioner KPK selama lima tahun ke depan. Padahal nama Firly selama ini banyak dikritik pegiat anti korupsi serta internal KPK. Firly disebut melakukan pelanggaran etik berat saat menjabat sebagai deputi penindakan KPK, yaitu bertemu dengan sejumlah pihak yang tengah berperkara di KPK. Namun tuduhan itu dibantah Firly. Ketemu dengan Pak Antam, betul. Di saat itu juga ada juga Ibu Megawati. Dalam rangka apa itu Pak? Kenapa? Dalam rangka apa Pak? Saya diajak oleh Wakab Reskrim membicarakan koronasi tentang penanganan perkara dan makan malam di situ. Penanganan perkara apa Pak? Kenapa ya? Kenapa waktu itu? Bukan, penanganan perkara kan ada koronasi supervisi, ya gitu kan? Jadi tidak ada kaitan perkara yang ditangani KPK, tidak ada. Tidak ingin berbicara itu yang pasti saya daftar pimpin KPK, murni keinginan saya pribadi. Saya tidak dipaksa oleh orang lain. Kiprah Irjan Firly Bahuri dan empat komisioner KPK baru lainnya tentu dinanti masyarakat. Apakah mereka akan membuat kerja KPK kian moncar atau justru sebaliknya?